penasaran gimana cara menghasilkan uang dari YouTube? atau kamu pengen jualan di YouTube? pengen nambah subscriber? saya akan bongkar hasil riset saya dari channel-channel terkenal jadi pantengin terus, jangan di skip bersama saya, Iqbal, di channel 10M siapa yang sangka YouTuber itu bisa menjadi sebuah profesi? bisa bikin orang jadi kaya, bisa bikin jadi sukses patas aja ya, milenial, kalau ditanya pengen jadi apa ada yang jawab, pengen jadi YouTuber tapi Eds, tunggu dulu, klik button subscribe yang ada di ujung kanan bawah untuk bisa menghasilkan duit dari YouTube kamu wajib mempunyai 1000 subscriber dan mencapai 4000 jam tayang kalau kamu punya video 10 menit dan yang nontonnya ada 3 orang maka kamu akan mendapatkan 30 menit jam tayang kalau ada 6 orang, berarti kamu mendapatkan 60 menit jam tayang tapi, kalau yang nonton ini suka skip-skip video kamu maka makin susah dong dapat 4000 jam tayangnya nah, ada caranya supaya mereka tetap nonton video kamu bentar lagi, kita akan mongkar jadi pantengin terus video ini kebanyakan channel-channel baru, dengar syarat-syaratnya aja udah lemas ya, udah menakutkan jadi, sesuai janji saya, saya akan share tips bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dengan cepat yang udah saya rangkum dari video ataupun juga channel-channel terkenal seperti Think Media, Casey Nedstad, Video Influencer, dan banyak lainnya tips yang pertama rahasia sukses di YouTube adalah posting video di YouTube ya iyalah, posting video kamu di YouTube tapi, maksudnya begini menurut Think Media posting minimal 35 video untuk channel baru jadi, usahakan 35 video itu tidak memiliki gap yang terlalu panjang usahakan 3 video minimal dalam waktu 1 minggu upload terus dan upload terus tips yang kedua who is your audience and what problem do you solve? jadi, maksudnya gini kamu harus tahu target audience-nya dan juga tahu informasi apa yang mereka butuhkan sehingga mereka tetap nonton video kamu caranya, ambil kertas, ambil pena tulis target audience-nya dan masalahnya contoh nih, target audience kamu mungkin untuk orang yang pengen kurus jadi, kamu bisa sharing informasi tentang diet programnya ataupun juga acara eksersisenya atau bahkan mungkin cara hidup sehatnya untuk konten, kebanyakan orang selalu upload service konten padahal yang bagus itu adalah service konten service konten itu kamu nggak mikirin audiensnya contohnya, channel baru bikin video terus kamu upload dan share kesana kesini bro, tolong subscribe dong sis, tolong subscribe dong terus, audiens kamu itu mikir buat apa gua subscribe channel lu? bikin lu kaya? bikin lu jadi terkenal? manfaatnya buat gua apa? jadi, yang bener itu kita bikin service konten jasa bahasa Indonesianya jadi, audiens kamu itu dapat manfaat dari video yang ditontonnya do you think about audience first? pilih kamu jadi entertainer ataupun educator? karena, kebanyakan orang mengupload video tanpa memikirkan audiensnya jadi, ngasal upload aja misalnya kamu mau jadi travel channel kamu harus pikir bener-bener informasi apa yang harus kamu sajikan kepada mereka jangan lupa juga untuk share experience unik untuk audiens kamu yang mungkin mereka nggak kepikiran eh, ternyata di situ itu ada itu loh tips yang ketiga belajar dari channel sukses dan perpendek waktu belajar kamu jadi, kamu kumpulkan 5-10 channel yang sudah sukses yang sesuai dengan tema channel kamu contohnya, channel kamu channel masak-masak jadi, kamu bisa cari 5-10 channel masak-masak terus, kamu bisa pelajari apa kekurangannya dan mengapa mereka bisa sukses jadi, sebenarnya belajar yang paling gampang itu adalah belajar dari kesalahan namun, kalau belajar dari kesalahan itu akan memuangkan waktu yang sangat panjang jadi, lebih baik adalah kita belajar dari kesalahan orang lain sebagai contoh, ya channel yang sukses itu misalnya upload video seminggu 3 kali sedangkan channel yang tidak sukses itu upload videonya mungkin sebulan sekali atau bahkan jarang jadi, dari situ kamu tahu dong kesalahannya apa dan itu kamu pelajari sehingga kamu tidak mengulangi hal yang sama tips yang keempat focus on search content kenapa harus fokus ke search content? karena kamu harus ada audience dulu setelah itu, baru kamu bisa bikin konten apa saja kamu harus aware apa yang lagi trend pada saat ini contoh sekarang lagi masa pandemi banyak banget video-video kegiatan rumahan yang beredar di YouTube seperti cook with me exercise with me bahkan ada desk tour tour meja kerja kamu hal yang simpel banget ternyata dicari orang dan ditonton orang amazing kan? tips yang kelima commit, consistent, confident 3 C ya 3 C kamu harus berkomitmen dengan diri kamu sendiri kamu set goal kamu kamu mau jadi apa kamu mau bikin channelnya apa ini nggak mudah tapi ini worth it kalau kamu tetap commit pada goal yang kamu set di awal tadi ingat rahasia sukses di YouTube itu post video jadi kamu harus berkomitmen dan konsisten terus confidence nggak masalah kurang cakep, kurang cantik, pede aja yang penting ngomong di depan kamera itu dia 5 tips dari channel-channel sukses yang sudah saya rangkum kira-kira kalau kamu sudah ngelakuin tips-tips tersebut boleh dong di-share feedbacknya bagaimana hasilnya di bawah ini dan kalau kamu baru memulai selamat mencoba terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis sampai jumpa lagi di video sharing berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih